Bapak tadi, Mbak Buwan menyebutkan firm bahwa tidak akan menaruh kadernya di pemerintahan di Kabinet Prabowo-Gibra. Ini adalah yang menurutnya posisinya, apa sudah ada calon-calonnya pas selain Aswar Anas yang dimaksikan? Betul bahwa PDI Perjuangan tidak akan menaruh kadernya di PDI Perjuangan, tetapi bagi PDI Perjuangan itu tidak berarti oposisi. PDI Perjuangan tidak mengenal oposisi, tapi juga tidak mengenal koalisi. Koalisi tidak berarti harus menaruh menteri di dalam pemerintahan, oposisi tidak harus menaruh, oposisi tidak harus mengambil jarak dengan pemerintahan. Bapak BG tidak mewakili PDIP? Bapak BG adalah orang yang dianggap ahli di bidangnya. Bapak kecepatan Pak BDIP di dalam pemerintahan? Saya tidak tahu, lihat aja pukuman nanti malam, saya tidak memudah hulu ya. Tanpa PDIP di dalam pemerintahan, apakah Gerindra khawatir akan ada hambatan di dalam? Yang disampaikan begitu, bagi PDI tidak mengenal kata oposisi dan tidak mengenal kata koalisi. Itulah sistem presidensi, kalau kami masuk tidak berarti harus menaruh kader-kadernya di dalam kementerian, kalau kami oposisi tidak harus selalu mengambil jarak dengan pemerintahan. Itu sebabnya kemudian Ibu Mega, meskipun beliau tidak datang karena kondisi beliau tidak fit, beliau memerintahkan kepada 110 anggota MPR untuk menyukseskan dan hadir pada hari ini. Dan Alhamdulillah, teman-teman PDIP 110 hadir dan kami mengucapkan terima kasih dan kami merasakan ada kehangatan, ada kebersamaan yang luar biasa dalam jendang paripurna MPR yang baru saja berlangsung. Sudah disampaikan PDIP kapan sih Pak Hujani? Apakah baru hari ini atau kemarin ketika masukan dibutus? Sudah disampaikan 2-3 hari lalu.